Halo guys kembali lagi di channel Gila Logi bareng gue Gilang dan kali ini kita kembali lagi dengan konten bikin jersey sendiri dan untuk episode kali ini jersey yang bakal kita coba buat sendiri adalah jersey untuk Juventus ya teman-teman sesuai dengan permintaan dari salah satu subscriber yang minta untuk bikin jersey Juventus nah disini jadi langsung aja seperti biasa kita siapin dulu referensinya untuk jerseynya seperti apa nah disini gue udah nemu nih jersey Juventus itu seperti ini kurang lebih simple sih sebenarnya gak ada terlalu banyak sponsor juga jadi kayaknya bisa kita buat dengan mudah untuk di tutorial kali ini jadi ini dia referensinya kemudian setelah kita nemu referensinya kita kumpulin dulu seperti biasa logo-logo dan juga sponsornya ya disini gak terlalu banyak sih cuman ada logo Juventus terus logo Jeep dan juga ya satu sponsor yang lain disini sudah gue kumpulkan jadi kita masukin ke satu folder disini Juventus ya ada logo 4xe ada logo Jeep terus ada logo Juventus yang ini yang polos tanpa bintang bintang terus gua juga ada logo Juventus yang dengan tiga bintang ini oke jadi itu aja untuk bahan-bahan yang sudah ataupun perlu kita siapkan sekarang kita bisa masuk ke websitenya seperti biasa yaitu facemaster.com slash kitcreator beta kurang lebih seperti ini tampilannya nah setelah masuk ke tampilannya seperti ini kita bisa langsung aja nih pilih untuk templatenya nah disini kita pakai template yang ini ya adidas condivo 21 nah ini dia desain jerseynya kalau dilihat ya ini udah mirip banget sih memang memang ini kan desain jersey adidas jadi sangat mudah untuk memiripkan dengan versi aslinya so kita pakai yang ini saja tampilannya kurang lebih seperti ini teman-teman jadi sekarang langsung aja kita mulai ke bagian bajunya dulu ya kita bikin seperti biasa mulai dari hal yang paling mendasar dari bajunya dulu oke undersert ini karena di desain jersey Juventus itu tidak ada undersert di bagian sininya jadi bisa kita matiin aja nih nah langsung hilangkan bagian yang putihnya kemudian color trim coba kita lihat di Juventus ada ya color trimnya warna hitam terus 3 stripes ini untuk yang di bagian pundak ada juga sleeve cuffnya ada juga disini warna hitam terus kemudian color ya color bisa kita atur warnanya terus kemudian base oke jadi langsung aja jadi langsung aja kita pilih warna dasarnya disini Juventus itu warnanya warna putih ya kan kemudian kita ubah mulai dari ini color trim kayaknya warna hitam deh ya warna hitam ya terus kemudian colornya kita ubah warna putih ya kayak gini ya kurang lebih putih terus hitam untuk di bagian kerahnya lalu kemudian di bagian pundaknya itu 3 garisnya itu warna hitam jadi kita ubah warna hitam saja seperti ini kemudian di ujung ininya apa namanya di ujung lengannya ini sleeve cuffnya itu warna hitam oke jadi kurang lebih seperti ini teman-teman untuk desain basicnya dari Juventus ya kita lihat lagi apa yang kurang berarti kita kurang itu ada stripesnya disini ya stripes atau garis-garisnya khasnya Juventus kita bisa tambahin aja sebenarnya langsung disini nah ini ada pilihan banyak stripes kita coba pilih aja yang ini stripes terus coba kita hitung ya disini ada berapa garisnya 1,2,3,4,5 karena disini ada 1,2,3,4,5,6 kita bisa atur aja nih disini jumlahnya account jadi kita ubah jadi 5 nah seperti ini terus kemudian ukurannya oke ukurannya kurang lebih agak gede sih dia cuman oke sebentar jaraknya wait logo adidasnya kayaknya ini ya melebihi garis ini disini logo adidasnya melebihi dari stripesnya jadi kita bisa atur lagi geser wait sebentar oke kayak gini ini berarti masih kurang kecil oke kurang lebih seperti inilah ya kurang lebih seperti ini teman-teman tinggal kita ubah aja warnanya jadi hitam alright ini udah mirip ya hitam hitam putih disini cuman bedanya adalah di bagian pundaknya ini dia warnanya putih tapi disini kan bagian pundaknya ini masih ketutupan sama stripesnya nah gimana nih caranya kita untuk bisa ngasih warna di bagian pundaknya oke kita bisa langsung ke bagian base design lagi kita pilih yang single stripe ini teman-teman nah di single stripe ini kita bisa atur nih untuk arahnya ya kita bikin warnanya putih dulu terus kita pilih di front aja ya ini terus kita atur rotasinya jadi 90 oke lalu kita atur posisinya ke atasin aja nah ini udah agak ke atas oh berarti front dan back nah kurang lebih seperti ini ya jadi kita aktifin front sama backnya terus untuk ukurannya bisa kita lebarin nah kayak gini teman-teman kita lihat ya udah mirip ya seperti ini tapi kayaknya ini yang belakangnya agak terlalu ini sih gak terlalu banyak nah kayaknya kayak gini nah kayak gini nih oke nih oke seperti ini ya untuk bagian depan udah sangat mirip dengan yang ini kita lihat sekarang untuk di bagian belakangnya seperti apa nih jersey ini oke ternyata di bagian belakangnya itu polos putih seperti ini dan garisnya yang di bagian belakang cuma sampai kayak hampir 3 per 4 nya lah 1 per 4 nya lah ya 3 per 4 nya itu warna putih jadi kita bisa tambahin lagi aja base design lagi seperti biasa kita pilih coba yang rectangle ini ya oke rectangle kita atur warnanya putih kemudian kita apply tapi kita pilih di bagian depan kita matiin sama di bagian lengan kita matiin nah ini ada di bagian belakang tinggal kita atur aja ukurannya oke kemudian tingginya mau segimana lalu kita bisa atur posisinya wait berarti yang ini nah ini kan udah tinggal geser gini aja oke udah jadi nih berarti kurang lebih seperti ini guys ya di depan belakang udah mirip ini belakangnya kayak gini tuh belakang sudah mirip cuman sepertinya ini agak kurang lebar oke nah kayak gini putih ya putih tuh udah mirip putih seperti ini oke selanjutnya apalagi nih yang perlu kita tambahin kayaknya di desain depannya ini jerseynya tuh ada detailsnya deh ada details kayak titik-titik kayak gini cuman karena disini gak tersedia desain itu kita bisa tambahin aja pattern yang kurang lebih mirip lah ya dengan desain jersey dari Juventus itu biar menambah details oke kita coba cari disini yang mirip dan gratis yang bisa kita pakai oke oke kita next kayaknya yang mana ya yang ini kah atau yang ini Crystal City bukan ini kebanyakan berbayar sih hexagon ini oh ini aja nih dots ini nih ya dots ini nih nah ini ini lumayan mirip sih tinggal kita matiin aja nih kita atur warnanya jadi putih wait warnanya putih ya terus kemudian di tangan gak ada di tangan gak ada di bagian tangannya tidak ada di depan di depan doang sih yang ada coraknya kita bisa atur kita bisa atur opacity nya sedikit dikurangin oke kayak gini terus kemudian ukurannya kita bisa ubah kayaknya agak lebih kecil mungkin kayak gini sih mirip gak ya coba kita cek oh agak lebih besar sih harusnya kayak gini atau kita ganti desain yang lain kayaknya kurang mirip wait kita pilih lagi kita coba pilih yang mana ya coba next lagi atau ini halftone yang ini ya sebentar oh ini nih ini lebih mirip seharusnya eh ini udah dipakai oke dots yang ini nah dots yang ini ya oke dots nya berarti yang ini teman teman kita pilih nah kurang lebih size nya kayak gini lah oke menurut gue ini udah mirip lah karena kita gak bisa terlalu mirip banget juga sama yang di aslinya karena gak tersedia untuk gambarnya kurang lebih seperti inilah untuk menambah detailnya oke cukup menurut gue ini sudah mirip untuk bagian atasnya kita lanjut ke bagian celana ya teman teman untuk di bagian celana sebenarnya untuk Juventus itu celananya warna putih warna putih dan desainnya simple gini aja sih jadi kita tinggal ubah aja warnanya jadi putih terus ini stripes nya kita jadiin hitam udah beres sekarang tinggal lanjut ke kaos kaki oke kaos kakinya disini ada gak ya oke kaos kakinya kayak gini nih gampang banget nih bikinnya tinggal kita ubah warnanya jadi putih base nya terus kemudian stripes nya kita jadiin warna hitam lalu kita tambah garis oke gak tambah garis berarti yang ini ya single stripe kita ubah warnanya jadi hitam terus kemudian tinggal kita rotasi aja 90 derajat oke ukurannya bisa kita kecilin nah jadi deh kayak gini beres nah kurang lebih tampilnya seperti ini teman teman untuk desain jersey Juventus 2021-2022 oke selanjutnya berarti kita tinggal masukin logo aja kan kita bagian ini ya bagian yang ini kita bisa pilih brand ini disini ada adidas kita bisa kasih border harusnya ada bordernya warna hitam ya kita lihat lagi oke ini ada bordernya warna hitam ya outline atau garis luarnya terus kemudian untuk logo clubnya kita bisa upload disini team upload image terus kita pilih Juventus nah logonya yang ini oke kayak gitu ya teman teman sudah pas mungkin ukurannya agak terlalu besar disini kita bisa ubah sedikit oke kayak gini kemudian lanjut ada sponsor 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 yang utama itu ada sponsor dari Jeep ukurannya kecil dia warnanya hitam ukurannya agak lebih kecil lagi kita bisa atur disini warnanya hitam oke terus kemudian size-nya agak kecil lebih kecil lebih kecil lagi oke kurang lebih segini terus posisinya dia agak ke atas lagi kita bisa atur posisinya mungkin disini terus kita kasih garis luar ya ini border kita aktifkan dan bordernya bisa kita atur warnanya disini oh sorry salah kebalik berarti yang ini hitam yang atas putih oke kayak gini kurang lebih sudah jadi ya untuk sponsor pertamanya bordernya agak lebih besar oke lebih tebal lagi sedikit oke nice tiga sih kayaknya tiga oke nice berarti kita tinggal tambahin satu lagi untuk logo 4xe nah karena disini sudah penuh kita bisa masuk ke bagian yang sini kita tambah custom logo teman-teman ya klik custom logo terus kita upload lagi 4xe oke kita atur ukurannya ya ini agak lebih kecil harusnya nice kita posisikan ke atas oke kayak gini terus kita kasih border bordernya warna hitam oke kita bisa atur nah kayak gini ya kurang lebih sudah sangat mirip nih dengan jersey aslinya teman-teman kita bisa lihat langsung mungkin yang perlu diubah adalah ini untuk di shorts ini kita harus atur logonya ya karena ini ternyata berbeda teman-teman kalau untuk yang di sebelah kanan ini sudah oke sih untuk logo adidasnya oke di logo adidasnya ternyata harusnya warna hitam kita bisa ubah disini wait di bagian logo shorts ini warnanya harusnya hitam dan tidak ada border oke bordernya putih aja oke kayak gini terus yang bagian brandnya oh bukan brand eh tim tim oke harusnya di celananya gak ada sih ini sebentar kita gimana ya cara ngapusnya yang di bagian celana ya karena ini beda teman-teman di celana dia warnanya hitam sebentar wait wait oke di bagian celana ya gak bisa diubah sih bisa di hitamin doang kayak gini oke lah ya gak apa-apa lah ya hitam kayak gini terus ya ada logo ini terus tinggal kita tambah di bagian kaos kaki kita tambah custom logo oke kita upload yang logo ini bener gak logonya kayak gini gak ya kayak gini ya tinggal kita ubah aja ukurannya size nya kita ubah kemudian kita atur posisinya agak sedikit ke atas oke nice sama warnanya recolor kita pilih warnanya warna hitam seperti ini apply oke nice nah ini dia guys ya kurang lebih seperti inilah desain jersey yang bisa kita buat untuk juventus musim 2021 2022 dan setelah selesai seperti ini kita tinggal download aja disini kita download jangan lupa disave nya itu di dokumen terus kemudian pilih konami pilih e-football kemudian pilih wipes terus kita kasih nama juventus oke kita save ya kita save aja juventus terus kemudian tinggal kita masukin aja nih ke gamenya pes 2021 oke guys selanjutnya kalian bisa buka aja langsung game pes 2021 kalian terus kalian masuk ke menu edit oke setelah itu kalian pilih yang ini ya import atau export kalian pilih import images terus kemudian kalian pilih yang ini uniform L terus pilih import selected image dan kalian pilih aja desain jersey yang tadi sudah dibuat ini ya juventus terus klik oke nah setelah itu kalian tinggal pasang aja ke team yang mau kalian pakai jerseynya team apa oke kita pilih team disini gue pilih aja team misalnya ini ya WE United terus kemudian uniform disini kita bisa ganti nah kita pilih yang ini ya paste paste image atau paste image pilih uniform L terus kita pilih aja desain jersey yang tadi sudah kita masukkan disini juventus nah ini sudah masuk nih desain jerseynya kurang lebih seperti ini ya terus tinggal kita ubah-ubah aja nih apa yang kurang misalnya jersey base designnya nih base designnya oke gimana nih harusnya apakah seperti ini atau seperti apa nih kerahnya yang paling mirip kayaknya yang ini ya atau yang ini oke gue pilih yang ini aja deh yang nomor 2 kayak gini terus kita bisa atur untuk nomor punggungnya ini tinggal ini tinggal diubah warnanya aja sih oke warnanya kita ubah aja warna hitam terus kemudian nomornya juga kita bisa ubah warna hitam oke beres deh kurang lebih kayak gini nih guys hasil akhirnya setelah kita edit tadi dan setelah kita masukkan jersinya jadinya seperti ini teman-teman ya gue rasa sih ini udah cukup mirip lah ya dengan versi aslinya dari jersey juventus yang mana kalau kita mainin sih ya keliatannya mirip lah gak terlalu jauh dan juga simple gitu untuk kalian untuk ngikutin tutorial dan bisa masukin jerseynya ke dalam game pass 2021 jadi mungkin cukup sekian aja untuk tutorial kita kali ini silahkan kalau kalian misalnya punya request untuk desain jersey yang lain tuliskan aja di kolom komentar di bawah so thank you sekali lagi jangan lupa untuk like komen dan juga share kalau kalian suka dengan videonya dan jangan lupa juga untuk subscribe buat kalian yang baru bergabung so thank you dan sampai jumpa lagi di tutorial edit jersey selanjutnya bye-bye selamat menikmati